Halo guys, welcome back to my youtube channel bersama aku, Apayo Jadi disini aku mau sampaikan 10 barang yang wajib dibawa ke jepang versi aku Jadi aku mau sampaikan bahwa barang-barang yang akan dibawa itu akan berbeda tergantung tujuan kamu ke jepang Misalkan tujuan kamu sekolah, ada yang mau kerja, ada yang mau tinggal di jepang, ada yang mau hanya liburan Jadi itu akan berbeda, jadi disini aku mau sampaikan barang yang wajib dibawa versi aku Kalau misalkan kamu mau kuliah di jepang Jadi disini aku sedang melanjutkan ke tingkat S2 Nah, barang yang pertama adalah dokumen penting Jadi dokumen penting disini yang aku maksud seperti paspor, ijasa, atau ringkasan materi Selama kalian kuliah di Indonesia Juga buku-buku, jadi buku-buku yang kalian suka bawa aja Selanjutnya adalah perlengkapan ibadah Ini memang wajib bagi semua umat beragama Jadi kalian bawa terutama muslim Karena disini perlengkapan ibadah itu jarang dijual khususnya untuk muslim ya Selanjutnya yang ketiga adalah Baju batik Jadi baju batik ini penting karena walaupun di Jepang kita tetap merayakan hari-hari besar Seperti 17 Agustus, Sumpah Pemuda Jadi itu sebagai identitas bangsa kita Kalau misalkan di negara lain Dan kita juga bisa bangga menggunakan batik ketika acara-acara formal Selanjutnya Universal Adapter Jadi Universal Adapter disini Yang colokan Jepang Jadi colokan Jepang itu Seperti ini Jadi seperti ini dia lurus dan Gepeng begini ya Jadi aku beli di S Hardware Mereknya Chris Bowo Jadi ini harganya sekitar Rp. 100.000 Rp. 1 Sebenarnya Rp. 200.000 Beli 1 dapat 2 Nah selanjutnya adalah obat-obatan Jadi obat-obatan ini aku kategorikan 3 Yang pertama adalah Obat-obatan umum Kayak flu, demam, gatal-gatal Kalian bawa aja untuk persediaan Walaupun kalian tidak sakit Belum sakit demam atau flu Kalian bawa aja Karena untuk tahu Jenis-jenis obat di Jepang itu Kalian harus ke dokter Atau paling tidak Kalian bisa basah kanji Kalau mau ke drugstore Selanjutnya adalah Obat-obatan pribadi Jadi obat-obatan pribadi ini Kalau kalian Kayak punya asma Misalkan asma Atau penyakit keturunan Bawaan begitu Kalian bawa Ya minimal Untuk persediaan 3 bulan Sambil Kalian Cari Generiknya Atau obat yang sama Jenisnya dengan Obat yang kalian konsumsi Selanjutnya ini Sebenarnya Yang terakhir itu Opsional Jadi Yang aku kategorikan Sini Kayak Minyak kayu putih Apalagi kalian Yang pas di Jepang itu Musim gugur Atau musim dingin Di Jepang Bakal sangat dingin Jadi Itu yang kalian Persiapkan Selanjutnya Setelah obat-obatan Yang keenam adalah Uang cash Jadi uang cash ini Kalian Bakal gunakan Setelah Urusan Di bandara Selesai Dan kalian ingin Berpindah ke kota lain Kalian akan Membutuhkannya Untuk Membayar Membayar Kereta Atau Membayar PIS Dan keperluan Administrasi lain Jadi Bawa Uang cash Tapi Kalian juga bisa Menggunakan ATM Indonesia Di Jepang Jadi Kalian tidak perlu khawatir Kalau misalkan Kurang Karena Kita bisa Menarik uang Di 7-Eleven Atau Di convenience store Lain Akan dikenakan Charge Sebesar Rp220.000 Atau Sekitar Rp30.000 Sekali menarik Nah Selanjutnya Ini Yang ketujuh Adalah Barang Yang Aku rasa Bukan barang Jadi Ini berupa Software Jadi Kayak Text Capture Begitu Jadi Kalian Tinggal Foto Tulisan Baik Itu kan Di Katakana Atau Hiragana Dan Akan Digitalisasi Menjadi Text Dan Kalian bisa Mentranslate Di Google Translate Nah Ini penting Kalau misalkan Kalian Mau Tahu Komposisi Suatu Kemasan Apa Dan Kalian Mau Tahu Arti Papan Pengumuman Seperti Apa Jadi Itu Persiapkan Aja Biayanya Itu Sekitar Rp100.000 Atau Rp200.000 Untuk Daftar Seumur Hidup Di HP Kamu Jadi Selanjutnya Adalah Yang Kedelapan Itu Sebenarnya Opsional Bagi Kalian Jadi Tapi Ini Bakal Mempermudah Kalian Dalam Belanja Online Yaitu Credit Card Jadi Credit Card Ini Digunakan Untuk Mempermudah Kita Belanja Online Jadi Belanja Online Kayak Di Amazon Atau Di Rakuten Atau Di Di Apple Store Jadi Itu Diminta Pembayaran Secara Credit Card Tapi Sebenarnya Bisa Lewat Lewat Convenience Store Kalian Bisa Bayar Tune Di Sana Seperti Beli Di Tokopedia Atau Beli Di Shopee Lazada Seperti Bayari Alphama Seperti Atau Indom Selanjutnya Kesembilanan Makanan Atau Bumbu Jadi Makanan Disini Yang Maksud Makanan Yang Tahan Lama Dan Mudah Diolah Jadi Tinggal Dipanasin Kayak Rendang Teri Atau Sambel Sambelan Yang Tahan Lama Begitu Karena Pas Kalian Sampai Di Jepang Kalian Bakal Tidak Langsung Bisa Makan Apapun Khususnya Bagi Umat Muslim Yang Cari Halal Jadi Kalian Harus Tanya Tanya Dulu Belajar Dulu Yang Mana Halal Yang Bisa Dimakan Selanjutnya Kesepuluh Adalah Oleh Oleh Dari Indonesia Jadi Oleh Oleh Disini Juga Sebenarnya Opsional Bagi Kalian Yang Yang Mau ke Jepang Tapi Tidak Ada Salahnya Kalian Persiapkan Karena Mungkin Pada momen-momen Tertentu Seperti Kalian Wisuda Atau Bakal Merayakan Sesuatu Kalian Akan Memberikan Kepada Sensei Untuk Sebagai Tanda Terima Kasih Seperti Itu Dan Aku Menyaranin Yang Mudah Dibawa Jangan Sampai Mempersulit Kalian Membawanya Nah Itu Aja Ringkasan Barang-barang Yang Wajib Dibawa Ke Jepang Versi Aku Jadi Mungkin Ada Yang Beda Tiap Orang Jadi Aku Kalau Misalkan Kalian Punya Saran Atau Barang-barang Yang Menurut Kalian Penting Juga Dibawa Tulis Saja Di Kolom Komentar Supaya Kalau Misalkan Aku Kembali Ke Indonesia Aku Bisa Mempertimbangkannya Lagi Oke Thank you For Watching See you Next Video Jamatane